Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Junaidi Kepala Desa Ciasmara Berdasarkan surat keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1 Garis Miring 299 Garis Miring KPPTS per UU 2017 Tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa Ciasmara Masa Bakti Tahun 2017-2023 Saya menjabat sejak 18 April 2017 Ada pun luas wilayah Desa Ciasmara 626 hektare Terdiri dari luas lahan, lahan pertanian 270 hektare Dan luas lahan darat, lahan perkebunan, pemukiman, dan lain-lain 356 hektare Jumlah penduduk laki-laki 4.448 jiwa Jumlah penduduk perempuan 4.090 jiwa Jumlah penduduk 8.539 jiwa Jumlah kakak 2.204 jiwa Ada pun potensi desa yang dimiliki diantaranya Bidang pertanian, bidang para wisata, bidang kerajinan tangan, bidang pasar desa Mungkin dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aga Nugraha Kebetulan saya anggota kelompok tani sumber tani Di kampung Jujukan Hilir, Desa Ciasmara, Kecamatan Bami Jahan Dan kebetulan juga saya sebagai ketua Bumdes Ciasmara, Desa Ciasmara, Kecamatan Bami Jahan Dalam hal ini, barangkali kami dari kelompok tani mempunyai solusi Yaitu menangani masalah penyakit tanaman padi Yaitu penyakit hawar daun bakteri ataupun klesek Pada kesempatan ini, kami dari kelompok tani Kami memproduksi agensi Hayati Berbagai macam agensi Hayati kami produksi Tapi salah satunya adalah kami memproduksi yang namanya agensi Hayati Paini basilus polimiksa Jadi kita buat paini basilus polimiksa Dengan cara mempermentasi ekstrak kentang gula Yang pertama adalah Ini bahan dasarnya Yaitu kentang Untuk produksi 5 liter air Kita butuhkan kentang ini sebanyak 1,5 kg Kemudian yang kedua adalah Ini gula pasir Kita butuhkan untuk 5 liter air Yaitu sebanyak 75 gram Pertama Kentang ini kita kupas Kita potong dadu Kita masukkan ke dalam panci Yang sebelumnya panci tersebut sudah diisi air Ini di atas kompor ya Bapak Ibu sekalian Kemudian kita masukkan Tunggu sampai dia mendidih Kemudian kita rasakan sudah cukup Bahwa kentang tersebut adalah sudah masak Kita saring kentangnya Kemudian Kentang kita sisikan Yang kita ambil adalah Ekstrak daripada Kentang ini Kita ambil Kita masukkan lagi ke panci yang tadi masih airnya Panas ya Ini masih di atas kompor ya Bapak Ibu sekalian Kemudian Masih hangat-hangat Kita tambahkan gula Sebanyak 75 gram Setelah tadi dicampur rata Kita dinginkan Setelah dingin Kita masukkan ke dalam Kompan Yang kompan ukuran 5 liter ya Kemudian Kita tambahkan Disini Ini biangnya Bakteri Paine Bacillus Polymixa Kita masukkan Bakteri ini Kemudian Kita lakukan Fermentasi Untuk udaranya Kita menggunakan Yang namanya Aerator Ya Ya ini lebih jelas lagi ya Bapak Ibu sekalian Ini yang ini adalah EKG yang tadi kita buat ya EKG Kemudian ini larutan PK Ya Larutan PK Fungsinya adalah PK ini untuk Udara yang masuk Terlebih dahulu Dibersihkan Oleh PK Ya Sudah bersih Kemudian masuk lagi ke Penyaring udara Kemudian dikeluarkan Kedalam Larutan Ekstra Ketanggula Sehingga hasilnya nanti yang dihasilkan juga Bersih Ya Kemudian disini adalah Indikator Karena disini Terjadinya Fermentasi Sehingga terjadi Yang namanya Gas Ya Ini tercipta gas Maka gas yang keluar Adalah kesini Ya Ini sebagai klep Dan Hasil daripada Fermentasi ini Adalah Ini Nah Larutan Ekstra Ketanggula ini Atau Painibasilus Polimiksa Sudah Jadi Selama 14 hari Dosisnya adalah Untuk 1 Atau 5 cc Atau 5 ml Per liter air Ini dilakukan Untuk Pengendalian Penyakit Yang paling ideal Untuk tanaman Budidaya Tanaman apapun Termasuk padi Adalah Kita menggunakan Agensi hayati Yaitu Pertamian Yang ramah Bingungan Itu saja Yang saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat mencoba Sampai jumpa